Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu, Rahayu, Sagung, Dumadi Misteri akhir kehidupan Gajah Mada Sakit atau Moksa? Dikutip dari Merdeka.com Ditulis oleh Muhammad Lutfi Rahman 27 April 2015 Asal-usul Mahapati Gajah Mada masih menjadi misteri hingga saat ini Namun bukan hanya kelahiran dan latar belakangnya Kematian tokoh yang kesohor karena sumpah palapa ini juga masih simpang siur Disebutkan dalam kitab Kakawin Nagara Kartagama Sekemelinya Prabu Hayamuruk dari upacara keagaman di Simping Dia menyupai Gajah Mada telah sakit Gajah Mada disebutkan meninggal dunia pada tahun 1286 Saka Atau 1364 Masehi karena sakit Prabu Hayamuruk kehilangan orang yang sangat diandalkan dalam memerintah kerajaan Prabu Hayamuruk pun mengadakan sidang Dewan Sabta Prabu untuk mencari penganti Mahapati Gajah Mada Namun tidak ada satu pun yang sanggup mengantikan Mahapati Gajah Mada Prabu Hayamuruk kemudian memilih empat Mahamantri Agung Di bawah pimpinan Punala Tanding Untuk selanjutnya membantunya dalam dilenggarakan segala urusan negara Namun hal itu tidak berlangsung lama Mereka pun dikantikan oleh dua orang menteri yaitu Gajah Enggong dan Gajah Manguri Akhirnya Prabu Hayamuruk memutuskan untuk mengangkat Gajah Enggong sebagai patih Mangku Bumi Menggantikan posisi Mahapati Gajah Mada Namun dalam versi lain disebutkan bahwa Mahapati Gajah Mada mukso atau menghilang Hal ini seperti yang tertulis dalam Kidung Sunda Pupuh ketiga atau Sinom Dalam pupuh ketiga tersebut dijelaskan bahwa Prabu Hayamuruk merasa cemas setelah menyaksikan peperangan bubat antara pasukan Majapahit Yang dipimpin Mahapati Gajah Mada dengan pasukan Kerajaan Sunda Prabu Hayamuruk kemudian menuju ke pesangrahan Putri Sunda Tetapi Putri Sunda ditemukan sudah dalam kondisi tewas Maka Prabu Hayamuruk pun meratapinya karena ingin dipersatukan dengan wanita idamannya itu Setelah itu upacara untuk menyembahyangkan dan mendoakan para arwah dilaksanakan Tidak selang lama maka mengangkatlah pula Prabu Hayamuruk yang merana Setelah beliau diperabukan dan semua upacara keagamaan selesai Maka berundinglah ketua paman Hayamuruk Raja Kahuripan dan Raja Daha Mereka pun sepakat menyalahkan Gajah Mada atas malapetaka bubat Mereka ingin menangkapnya dan membunuhnya Kemudian bergegaslah mereka datang ke kepatian dengan membawa pasukan Saat itu Mahapati Gajah Mada sadar bahwa waktunya telah tiba Maka dia mengenakan segala upakara atau perlengkapan upacara Dan melakukan yoga semedi Setelah itu dia menghilang atau moksa Tak terlihat menuju ketiadaan atau niskala Namun kedua versi tersebut hingga kini masih menjadi perdebatan Menurut sejarawan Universitas Negeri Surabaya Profesor Dr. Aminuddin Kasdi Meskipun Gajah Mada punya jasa besar dalam kerajaan Majapahit Namun dia tetap seorang kaulo atau rakyat Dimana pada masa itu hanya Raja saja yang kematian Dan kisah hidupnya diabadikan dalam bentuk candi atau lainnya Harus dibahami bahwa hanya Raja yang boleh dibuatkan candi dan patungnya Hal ini karena Raja di masa itu dianggap sebagai titisan dari dewa Pucar Aminuddin beberapa waktu lalu pada Merdeka.com Hal itulah yang membuat sulit untuk mengetahui asal-usul hingga makam Mahapati Gajah Mada Meskipun pernah menyandang kelar Amang Kubumi Seklas Perdana Menteri tetapi Gajah Mada tetap hanya seorang rakyat yang mengabdi dan mendedikasikan hidupnya untuk Sang Raja Jadi memang tidak ada bangunan khusus untuk mengenang Mahapati Gajah Mada Di era itu hanya Raja yang bisa dibuatkan candi bahkan terkadang istri Raja pun tidak Lalu apakah Mahapati Gajah Mada meninggal karena sakit atau moksa Hingga kini belum ada bukti kuat yang mendukung keduanya Demikian misteri akhir kehidupan Mahapati Gajah Mada Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu rahayu sagung dumadi Selamat menikmati